Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-13 ini Ada baiknya kita berdoa Menurut agama dan percayaan masing-masing Agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik Doa dimulai Doa selesai Baiklah untuk memulai teori nirmana pada minggu ke-13 ini Yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 Untuk multimedia 1A Dan 2 Desember 2020 untuk multimedia 1B Oke lanjut ke judul utamanya Itu adalah deskripsi preliminary yang kedua Itu atau variasi bentuk ya Di sini Pada variasi bentuk sendiri Itu kita mulai dari teori bentuk lebih dalam Terutama terkait dengan variasi dan prosesnya Setelah itu menyerap teori bentuk organik Geometris, mimesis, dan lain-lain Kemudian yang kedua itu adalah evaluasi bentuk antara lain Transformasi, deformasi, sublimasi dengan karakternya Jadi ada beberapa proporsi yang ada di sini Ada 4 Itu proporsi ideal Proporsi bentuk ruang Proporsi antar bentuk ruang Dalam ruang Dan proporsi pembincangan masalah ya Kita mulai dari fasiasi bentuk sendiri Secara umum bentuk merupakan kontur yang tegas Dengan mengenal bentuk Kemampuan seorang desainer Dalam mengenali persamaan Antara bentuk objek yang satu dengan yang lainnya Akan semakin berkembang Observasi visual secara berkelanjutan ini Akan memberikan kepekaan terhadap bentuk Yang semakin terlatih dengan baik Jadi ada variasi-variasi bentuk Dapat dibagi menjadi 5 Pertama itu adalah bentuk padat Bentuk padat di sini adalah bentuk yang benar-benar terisi dengan penuh Salah satu contoh bentuk padat seperti batu-batuan Kemudian juga ada besi ya Yang tidak memiliki rongga pada bentuk tersebut Kemudian ada bentuk kosong Jadi memiliki rongga seperti pipa-pipa Atau tukar air minum Yang bisa diisi sesuatu Kemudian yang ke-3 itu adalah bentuk tidak teratur Itu dapat ditentukan secara metomatis Bentuk-bentuk yang geometris ini biasanya Kemudian yang ke-4 itu bentuk nyata Itu sifatnya terlihat seperti 3 dimensi Dapat dirasakan Dapat seperti dirabah secara nyata Biasanya bentuk seperti itu Lebih divisualkan jika ada tekstur dan warna Ataupun tidak terang di situ ya Kemudian yang terakhir itu adalah bentuk semu Itu hanya bersifat visualisasi yang seperti dapat dirabah tetapi tidak nyata Salah satu contoh bentuk semu sendiri Itu seperti kalau visualisasi api gitu ya Ataupun mungkin awan, angin gitu ya Ataupun air gitu Jadi mereka memiliki bentuk Hanya saja dia tidak bisa dipegang gitu Oke lanjut Ada bagian kedua itu adalah Teori bentuk lebih dalam Terutama terkait dengan varian dan prosesnya Setelah itu menyerap teori bentuk organik Geometris, mimesis, dan lain-lain ya Variasi dan proses penciptaan bentuk Dapat difisualkan di atas skateboard ukuran 4 Melalui kemahiran tangan dan nasa artistik Jenis-jenis bentuk dapat dibedakan menjadi Tiga ya Yang pertama itu adalah bentuk organik Bentuk organik sendiri itu adalah bentuk yang tidak teratur dan kompleks Terdapat semacam asumsi bahwa sesuatu bentuk organik yang tidak teratur, lembut, dan tekstur Menyerupai hal yang ada di alam Bisa dilihat, dirabah, dan dirasakan Bentuk organik tersebut difisualkan secara teratur dengan sifat Artifisial ya Dari hasil kreasi dari seorang desainer Itu untuk bentuk organik ya Kemudian ada juga bentuk geometris Itu adalah pengurukuran eksternal secara matematis Dalam berbagai arah Pada dasarnya tipografi itu berbentuk dari satu atau beberapa bentuk geometris yang lain gitu Bentuk geometris juga dapat dikenali dari kontur struktur yang cenderung simetris gitu ya Oke lanjut yang ketiga itu adalah bentuk mimesis Adalah suatu proses peniruan Yang ada di dalam diri setiap disender Secara spesifik Gambar potret wajah itu hasil peniruan dari model aslinya gitu Baik perempuan, pria, anak kecil, dewasa, dan nanti ya Seperti karya fotografi ya Yang mengambil objeknya itu sesuai dengan real nyatanya Untuk bentuk mimesis ya Oke Ini salah satu bentuk yang Bentuk dasar geometris yang disusun dalam komposisi dan hubungan yang tidak teratur gitu Ini ada bentuk mimesis Yang dibuat sedikit rupa untuk menjadi pola motif untuk tekstur Ataupun mungkin bisa jadi white paper background gitu ya Jadi motif tersebut diambil dari bunga yang telah disederhanakan sedikit rupa Tentu menerapkan warna yang memiliki karakternya Ini untuk tipografi Jadi tipografi ini dapat divisualkan juga dengan geometris gitu ya Untuk menunjukkan karakter dari setiap huruf-hurufnya ya Ada yang ketiga itu adalah evolusi Bentuk antara lain transformasi, deformasi, suplimasi dengan karakternya ya Transformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter Dengan cara memindahkan wujud atau figur dari objek lain ke objek yang digambar Misalnya saja penggambaran manusia berkepala binatang untuk mencapai karakter ganda perpaduan sifat dari setengah dewa ya Oke lanjut Ini ada deformasi Ini adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada interpretasi karakter dengan cara mengubah bentuk objek tersebut Dengan hanya sebagian yang diambil mewakili atau pengambilan unsur tertentu Yang memiliki karakter hasil interpretasi yang bersifat hakiki gitu ya Misalnya saja komposisi yang setiap unsurnya menimbulkan gerakan karakter dari unsur ekspresi simbolis tersebut gitu ya Untuk deformasi Jadi itu seperti menekankan suatu karakter dari bentuk aslinya Misalnya saja bentuk aslinya itu secara keseluruhan itu ada pengubahan salah satu bentuknya itu yang mewakili dari bentuk yang ingin disampaikan dari bentuk keseluruhan Salah satu contohnya saja ya yang sederhananya itu seperti karakter robot Jadi pada robot sendiri memiliki kulit yang memiliki kemiripan dengan kulit manusia Ketika kulitnya itu disobek ataupun mungkin dikrupas Itu akan kelihatan kerangka-kerangka dari besi-besi yang menciptakan robot tersebut gitu Salah satu contohnya seperti itu untuk deformasi ya Oke lanjut ada karakter bentuk dapat dibagi menjadi dua Itu ada stilisasi dan distorsi Jadi stilisasi ini adalah cara penggabaran dengan cara penggayaan setiap kontur objek utama dan objek pendukung Itu salah satu contoh stilisasi yang banyak dilihat itu pada ornament atau motif pada batik di kain tekstil ya Kemudian ada distorsi itu adalah bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara penyanggatan wujud-wujud tertentu pada objek utama dan objek pendukung Itu misalnya saja karakter dari animasi dua dimensi dan animasi tiga dimensi itu untuk distorsi ya Jadi pada karakter animasi sendiri itu akan menekankan karakter-karakter dari setiap tokohnya Misalnya saja ada tokoh yang baik ataupun jahat dengan memiliki wajahnya yang memang sudah dibuat sedikit lupa Kalau karakter baru ini kan tidak mungkin memiliki wajah yang galak atau garang gitu ya Tapi ada beberapa juga film animasi yang menerakkan kebalikan seperti itu Jadi wajahnya itu sangar tapi ternyata hatinya baikannya juga beberapa Tapi itu tidak keseluruhan gitu ya Jadi setiap karakter memang sesuai dengan realita yang ada di kehidupan nyata pada karya animasi ini Oke kita lanjut ke bagian keempat itu adalah proporsi ideal Jadi proporsi ideal sendiri itu adalah proporsi seimbang dan sebanding Sebanding lebih mengarah pada ukuran perbandingan dari penciptaan karya desain yang dibuat Atas dasar kaedah-kaedah perbandingan yang dianggap paling ideal Sehingga diperoleh karya desain yang menarik Salah satu contohnya saja proporsi atau ukuran perbandingan yang dianggap ideal Untuk mengatih perasaan bagi pemula di bidang desain grafis khususnya di tarap multimedia ya Jadi ada proporsi bentuk ruang itu menyanggap ukuran Dimana proporsi yang dianggap ideal dinyatakan dengan ukuran yang bersifat matematik Namun suatu desain berangkat dari rasa Sehingga proses ini hanya untuk menajamkan perasaan saja Dan selanjutnya feeling atau rasa lah yang bekerja di hal visualisasi tersebut Ketika kalian membuat suatu visualisasi Pasti kalian merasakan ini kira-kira sudah selesai atau belum ya Kira-kira perlu ditambah apa ya Kira-kira perlu dikurangin yang mana ya Itu adalah feeling ya Pada proporsi ideal sendiri itu ada tiga bagian Ada the golden oblong Atau perbandingan ukuran keruasan drimata dan drimata Itu untuk perbandingan ukuran dari yang dua dimensi Ataupun tiga dimensi objek visualnya ya Kemudian ada the golden mean Itu perbandingan yang didapat dari deretan ukur ya Jadi deretan ukurnya itu perbandingannya berapa Diantara berapa sekian banyak ukuran dari visualisasinya itu Yang diluntutkannya gitu jumlahnya Kemudian yang ketiga itu proporsi The user institute for normal Itu perbandingan bentuk bujur sangkar sebagai ukuran lebal Dan dia gunal bujur sangkar sebagai ukuran panjang ya Itu secara teoritis dari proporsi ideal ya Kemudian ada yang kelima itu proporsi bentuk ruang Itu perbandingannya itu berdasarkan dengan visual atau rasa Ini misalnya saja yang pertama Ada ukuran bentuk yang sangat kecil Jika dibandingkan keluasan ruang Empat bentuk yang itu berada Akan terasa bentuk termakan tertelan ruang Atau ruang itu terlihat kosong Misalnya saja ada sebuah kertas gambar Jadi cuma hanya diletakkan bentuk krikil kecil Sangat kecil gitu ya Di antara luasnya media gambar tersebut Itu akan kelihatan kosong Kayak belum selesai gitu Yang kedua ini adalah proporsi antara ruang Dan bentuk yang ada di dalamnya itu Idealnya itu kurang lebih 75% dari ruang itu Harus terisi penuh Dengan objek visual ya Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran bentuk yang terlambat besar Yang memenuhi semua ruangan Jadi bentuknya itu kelihatan merajai atau mendominasi Jadi terasa lebih sesak Dan seakan-akan tidak bisa bernafas Terasa dapat bergerak Terasa muatan tersebut Tidak bisa bergerak ya Jadi kayak kelihatan penuh Kalau misalnya terlalu besar Dan tidak dibuat proporsi Ruang yang cukup Atau komposisi yang baik gitu ya Kemudian yang keempat ini adalah Ukuran bentuk yang terlambat besar Dan keluar dari bingkai gitu ya Seperti Post up gitu ya Bentuk akan kehilangan tampilan dan tidak mendominasi lagi Bentuk yang dipotong oleh bingkai akan memberi kesan cropping Untuk memberi kesan komposisi Persuasi pada karya visualisasi ya Dalam hal ini visualisasi desain grafis yang berkecampung dalam multimedia Oke yang kelima itu adalah susunan bentuk Beberapa bentuk dengan ukuran besar Yang jumlahnya sedikit Di ruangannya itu akan terasa berat, kuat, keras dan sedikit Terasa sesak gitu ya Kemudian yang keenam itu adalah susunan bentuk-bentuk yang kecil Yang jumlahnya banyak Di ruangannya itu terasa ringan, terasa longgar Jadi beda halnya dengan yang kelima ya Yang keenam ini Kemudian yang terakhir itu adalah susunan bentuk-bentuk Dapat dengan jumlah ganjil Pada suatu ruangan terasa lebih menarik Dibandingkan dengan jumlah Susunan dari bentuk-bentuk yang genap ya Kemudian disini ada proporsi antar bentuk raut dalam ruang Proporsi antar bentuk raut dalam ruang adalah perbandingan menyangkut Unsur besar-kecil, panjang-pendek, tinggi-rendah, dan lain-lain Itu melahirkan efek Yang pertama itu susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara repetisi Itu membalik pandangan mata berhenti dan terasa menjemukan Kemudian yang kedua itu adalah susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara transisi Itu memberikan efek pandangan berhenti Sehingga kemudian berkeliling ke seluruh objek secara smooth ya Kemudian yang ketiga itu adalah susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara oposisi Itu membawa pandangan terkejut-kejut terkelala Pandangan cepat dan tertangkap tetapi juga cepat beralih ke objek yang lain Kemudian yang keempat itu susunan bentuk dengan satu ukuran besar diantara ukuran kecil Dan menciptakan dominasi yang ada pada visualisasi tersebut ya Oke yang kelima itu adalah susunan bentuk dengan ukuran besar-besar Dan satu bentuk dan ukuran kecil akan membawa efek dominan pada ukuran yang kecil tersebut Di sini ada bagian ketujuh itu adalah proporsi pemecahan masalah Di proporsi pemecahan masalah tersendiri itu adalah pedoman proporsi untuk melatih rasa Dan setiap visual itu dapat terlatih menjadi feeling yang dapat berbicara pada sebuah visualisasi tersebut Jadi gambar tersebut dapat berbicara kepada orang yang melihat Jika rasa telat terlatih maka dengan mudah dapat mengatakan apakah sesuatu benda itu porsional ataupun tidak Dalam menciptakan karya desain grafis di bidang multimedia ini Desainer harus dapat menciptakan karya yang memiliki proporsi yang bagus Sesuai dengan ukuran-ukuran perbandingan yang dianggap ideal Jika ukurannya kurang profesional maka desainer yang telah terlatih akan mampu melihat suatu bentuk dengan cepat Tepat dan telah dapat menetapkan apakah bentuk tersebut dapat diotak-atik semaksimal mungkin Hingga menghasilkan desain yang terbaik Di sini ada beberapa karakter dari proporsi pemecahan masalah Yang pertama itu adalah garis original yang menambah ukuran panjang, mendatar dan terasa mengurangi ukuran tinggi yang sebenarnya Jadi kalau misalnya pada fashion sendiri ya Jadi kalau garis-garis horizontal ini diterapkan pada pakaian atau baju Itu otomatis akan membuat tubuhnya itu lebih besar atau lebih melar ke samping gitu ya Beda halnya dengan garis vertikal itu menambah ukuran pertinggi sih Jadi kelihatan lebih tinggi orangnya tersebut Jadi kalau misalnya ada orang yang menggunakan baju dengan garis yang horizontal itu akan kelihatan lebih gemuk Dan kalau misalnya menggunakan garis-garis vertikal itu lebih tinggi dan lebih langsing gitu ya Kemudian ada juga warna-warna dengan value terang terasa memperluas ukuran dan terasa menambah besar ukuran gitu Atau mungkin warna-warna dengan value gelap terasa mempersempit ukuran dan terasa memperkecil ukuran Seperti yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa multimedia Ini ada terakhir tugas wajib Itu saya minta kalian untuk menggambarkan kepakan saya burung Dengan penjelasan secara naratif dari karakter warna dan simbol warna yang dipilih Berdasarkan ekspresi dari warna-warna tersebut Jadi dengan teknik-teknik baur, teknik dekoratif atau teknik berulang bertumpuk gitu ya Pada ukuran gambar A4 Jadi tugas wajib ini wajib didokumentasikan ya Ini adalah tugas terakhir dari mahasiswa multimedia 1A dan 1B ya Setelah itu baru dijilid menjadi portfolio dan dikumpul untuk dinilai akhir oleh saya Itu untuk mata kuliah di ruana ini Di sini salah satu contoh yang dibuat kelas kalian ya Ada memvisualkan burung dengan kepakan sayapnya Jadi bisa bervariasi ya Dengan warna yang berbeda pasti Meskipun menggunakan karakter objek yang mirip Tapi pasti memiliki goresan atau gambar yang berbeda dengan warna yang berbeda pula Jadi saya minta ini karya-karya yang original tidak boleh mirip atau menyerupai ya Ini Jadi kelihatan kepakan sayapnya ketika terangkat ya Terangkat sayapnya Biar kelihatan bahwasannya Oke mungkin untuk minggu ke-13 mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan Sampai ketemu di usian UAS nanti Jadi UAS akan dilaksanakan pada 7 Desember 2020 Jadi saya minta untuk tugas portfolio ini Diserahkan satu minggu setelah UAS berlangsung ya Itu paling lama ya Oke Itu harus sudah di tangan saya Lebih dari itu saya tidak mau toleri lagi Karena nilai harus memang sudah diserahkan ke Prodi Jadi apapun yang terjadi saya akan langsung menyerahkan nilai itu ke Prodi Gitu ya Oke sampai ketemu di UAS Dan mungkin kita akan bertemu lagi di semester yang selanjutnya Oke Jika ada pertanyaan terkait materi ini silahkan ditanyakan di WIRG Saya Ari dengan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasihнеh Terima kasih